Menyambung yang tadi, Mas Gamal, apa sih sebenarnya yang masih kurang dalam debat ini, dalam adu gagasan para kandidat, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta? Kalau boleh jujur, sebetulnya ini bukan format debat yang mudah buat ketiga kandidat. Karena kalau kita baca dokumen yang mereka kumpulkan ke KPUD, barangkali yang mereka sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini, nggak lebih dari 5% dari apa yang sudah mereka tuliskan di sana. Waktunya sangat sempit, menyampaikan gagasan yang juga sangat kompleks, tidak mudah dalam waktu yang sempit dan kadang-kadang pertanyaan yang diajukan juga tidak secara langsung menggali apa yang mereka pikirkan. Tentangannya dalam waktu durasi yang sempit, bagaimana menyampaikan gagasan itu sampai atau tidak ke publik itu ya, Mas? Betul, tapi di sisi yang lain kita bisa lihat bahwa beberapa kandidat saya rasa sudah cukup pandai mengemas gagasan yang kompleks itu menjadi jargon-jargon yang mudah difahami. Kalau kandidat Rido misalnya mengedepankan kata-kata seperti sekolah gratis, lalu kemudian uang yang akan disalurkan ke setiap airway, lalu kemudian kandidat Pramono Rano fokus pada kata-kata seperti balai rakyat, dan juga job fair, lalu kemudian ada beberapa yang saya rasa bisa digali dengan cepat, dan ada beberapa yang bisa menjadi anchor dari message tersebut kepada masyarakat. Oke, nah tadi mengemas gagasan ini, seberapa sudah presisikah masing-masing pasangan calon? Kita akan lihat apa saja cuplikan dalam debat tadi untuk dikomentari oleh para tim ses di sini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pasca Debat Pilkana Jakarta 2024 bersama kami, Kompas TV.